Halo Pravipa, balik lagi pada kita ada Kaci dan juga Kaci Nah, kali ini kita bakalan review seluruh face yang ada di Babygo Betul banget, karena untuk si face ini udah happening banget di akhir tahun 2023 Sampai saat ini loh Betul banget, apalagi nih kak ya, sekarang ada yang namanya anak-anak skena Yang tentunya tentang fashion outfit udah pasti tau banget Dan sekarang banyak banget yang pake tipikal kayak gini Bener banget, jadi sekarang kita bakal review satu-satu face yang ada di Prodigo, oke? Let's go! Yang pertama kita bakal bahas rompi propose Untuk si rompi propose ini kita menggunakan bahan American drill Ya, itu American drill itu gak mudah berpuluh dan juga gak akan bikin kalian gerah Meskipun tipikal bahannya itu tebal kayak gini ya Di bagian depannya sendiri kita terdapat 9 kantong Totalnya ada 9 kantong di bagian depan plus 1 kantong besar di bagian belakang ya Bagian tengahnya sudah menggunakan zipper juga Selain itu bagian dalamnya juga sudah menggunakan puring dan juga dakron yang cukup tebal Jadi buat temen-temen yang mau dipake malam hari itu udah pasti aman Karena bakal hangat banget ya Tuh, ada compartment ini buat gantungan kunci ataupun karabiner ya Nah, selain itu ada 3 motif untuk si rompi propose ini Terletak di bagian kantong ataupun saku sebelah kiri Itu sudah menggunakan DTF printing Jadi udah pasti well banget, oke? Sekarang kita bakal review ataupun bahas rompi yang lainnya, oke? Oke guys, kita lanjut lagi ya bahas rompi selanjutnya Setelah tadi bahas rompi propose Nah, kita punya rompi gola yang gak kalah keren dari rompi propose Untuk bahan materialnya sendiri tuh terbuat dari bahan material American real Yang udah pasti tebal dan juga nyaman banget buat dipake Walaupun dia tebal, dia tuh tidak mudah berbulu Dan juga gak akan bikin kalian gerah ketika pakenya ya Nah, selanjutnya kita bakal bahas bagian depannya tuh sudah ada Berbagai macam compartment yang totalnya di sekitar 10 pocket Yang bisa banget buat taro aksesori sekalian loh Nah, apalagi kalau misalkan kalian lihat banget ya Ini tuh pocketnya bener-bener banyak dan berpariatif banget Apalagi kalian bisa lihat di bagian dadanya sudah ada gantungan Yang bisa kalian taro pulpen, taro korek, dan beberapa barang-barang yang lainnya Nah, terus lagi ini kalau misalkan kalian bisa lihat Di bagian pocketnya sudah semakin safety banget Karena sudah ada zipper-nya seperti ini dan sudah ada bagian velcro-nya Jadi kalau misalkan kalian taro barang, udah pasti aman banget loh guys Oke, kita lanjut lagi ya Nih, di bagian tengahnya juga udah pakai zipper yang anti jebol-jebol Di bagian dalamnya sudah mau pakai jala puring Dimana ketika kalau misalkan kalian pakai, itu gak akan bikin gerah Karena ada sirkulasi udara yang sangat lancar untuk si bagian kainnya Oke, bakal kita lanjut lagi setelah kalian bisa lihat ada zipper-nya Nah, yang paling unik lagi ada gantungan di bagian atasnya Bisa banget buat kalian taro gantungan kunci, karabiner, ataupun aksesoris lainnya Unik banget nih si Gola tuh Selain itu, Gola tuh punya 3 varian motif dan juga 3 varian warna Ada di warna army, warna hitam, dan juga di warna krim Nah, keren banget kan guys? Nah, buat temen-temen nih ya, untuk ukurannya pun sama ya Di ukuran M sampai dengan double XL Nah, itu tuh untuk penjelasan dari Gola dari aku guys Yuk lanjut lagi Oke, nah sekarang kita bakal ngebahas face yang selanjutnya Yaitu karame Nah, untuk si karame ini sama ya Untuk bahannya menggunakan American Reel Tapi yang membedakan dari face yang sebelumnya Gak menggunakan furring dan juga gak menggunakan darkron di bagian dalam Jadi buat temen-temen nih, yang mau face gak mau berat gitu ya Bisa banget pakai yang si karame ini, oke? Di bagian depannya sendiri itu sudah menggunakan 4 pocket Dan di bagian pocketnya itu udah ada kancingnya kayak gini ya Tuh Nah, di bagian tengahnya itu udah menggunakan zipper juga Dan ada variasi tambahan itu menggunakan kancing juga di bagian tengahnya Biar safety gitu ya, tuh Oke? Jadi untuk si warnanya sendiri ada 2 warna Ada warna hitam dan juga warna krim Dan untuk saiznya saiz M sampai XXL, oke? Kita bahas yang selanjutnya Nah, yang selanjutnya kita punya face rompi terbaru juga nih Namanya adalah Tondan Nah, untuk Tondan ini bahannya mungkin berbeda ya Dari rompi-rompi sebelumnya Yang kebanyakan dari American Reel Nah, untuk bahan material dari Tondan itu full dari Despo Material Dimana mungkin kalian bisa lihat ya Tipikal lokalnya tuh ada efek atau silhouet yang glossy-glossy kayak gini Terus juga kalian bisa lihat ya Bagian dalamnya pun sudah memakai full darkron Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat Secara looknya tuh agak plafi Alias empuk banget kayak gini guys ya Selanjutnya juga kalian bisa lihat ya Di bagian depannya tuh sudah ada logo Prodigo ya Dan untuk motifnya tuh kebanyakan ada tiga Nah, semua motifnya pun memakai DTF Printing Dimana tidak mudah ngelopek ataupun tidak mudah luntur teman-teman Jadi tenang aja Kalau misalkan pakai rompi dari Prodigo Nah, untuk varian warnanya emang kebetulan kita baru satu warna aja Di warna hitam seperti ini Tapi untuk ukurannya kita tersedia kok dari M sampai dengan XXL Dan kalian tenang Buat yang suka motoran malam-malam Keluar malam-malam Atau mungkin ke coffee shop malam biar gak masuk angin Nih, pakai ini udah pasti cocok banget Namanya adalah Vestondan Oke, buat teman-teman nih Kita bakal lanjut lagi ke rompi selanjutnya Yang terakhir ini adalah namanya Banggai Nah, untuk si Banggai ini bahannya juga sama seperti karame ya Untuk bahannya sendiri kita menggunakan bahan American Drill Di bagian dalamnya juga sudah menggunakan jala puring tanpa ada dakronnya Jadi ini lebih santai lah ya Dan di bagian depannya sendiri itu sudah tersedia 4 poket Tapi gak menggunakan kencing Ya, ini udah menggunakan velcro Oke Di bagian tangannya juga udah menggunakan zipper kayak gini Udah pasti oke ya Dan untuk si motifnya itu terdapat 3 motif yang bisa kalian pilih Sudah menggunakan DTF Printing Dan itu udah pasti oke banget ya Nah, untuk size-nya sendiri ada dari size M sampai XXL Dan untuk warnanya ada warna hitam dan juga warna clay Oke, true people kita udah ngebahas ataupun juga nge-review face yang ada di Prodigo nih kacip Betul banget By the way nih kacip Kacip boleh gak sih rating ya Rating Conti mana aja ya menurut kacip bagus dari 1 sampai 5 Soalnya ada 5 nih Oke, yang pertama nih ya Gola yang pertama itu lebih ke Gola Kenapa Gola? Karena yang pertama itu yang terbaru banget di Prodigo Dan ini lebih oke juga ya menurut gue Dan yang kedua itu ada di Propos Yang ketiga menurut gue ada di Banggai Dan yang keempat itu ada di Karame Dan yang terakhir itu ada di Tondan Dan gitu guys Kalau kacip coba di rating Kalau menurut aku nih ya Yang pertama sama banget ya kacip Aku suka banget sama Gola Karena secara multifungsi dan juga pocketnya oke banget ya Terus yang kedua aku pilih Propos Dimana dia tuh best sellingnya di Prodigo tentunya Ya cakep juga untuk bahannya pun tebal Dan yang tiga aku pilih Tondan Kenapa aku pilih Tondan? Karena selain dari looksnya yang oke Tapi juga fungsinya juga nih Buat kalian yang kedinginan auto-alat nih pakai ini ya Terus selanjutnya aku suka banget sama si Karame Karena tipikanya tuh bener-bener apa ya Kayak bener-bener ringan banget Gak terlalu berat ya Jadi gak akan panas Dan yang terakhir aku pilih si Banggai gitu Bener banget guys Jadi buat temen-temen yang mau di review barang apalagi di Prodigo Boleh langsung di komen oke Betul banget Kita tungguin ya Kalian mau kita review barang apalagi harus di komen Betul banget Gitu Brawipa Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, comment, and subscribe